Hai Vivanian, sudahkah Anda membaca buku hari ini? Karena Jelajah Jakarta akan membahas mengenai salah satu tempat di daerah Jakarta Pusat, tepatnya di dalam area Taman Ismail Marzuki, yakni Bengkel Deklamasi. Bengkel Deklamasi merupakan salah satu galeri buku yang menyediakan buku-buku lama, namun juga memiliki buku-buku baru. Seperti yang dapat Vivanian lihat, banyak buku-buku lama yang terdapat di sini sekitar 10 ribu koleksi. Sebenarnya siapa sih yang punya dari Bengkel Deklamasi ini? Adalah Jose Rizal Manuah yang merupakan seorang seniman. Setelah lagi kita akan berbicara dengan dia. Pada tahun 1988, saya diajak Rendra mengikuti festival teater pertama di New York, namanya The First New York Festival. Kami beberapa waktu tinggal di Amerika, di Broadway itu. Saya melihat di sana hampir setiap kilo ada second hand bookstore. Wah, saya pikir Indonesia belum punya second hand bookstore itu ya. Kemudian ketika pulang, saya coba menemui gubernur waktu itu, Pak Suryadi Sudirja. Saya katakan kepada Pak Suryadi bahwa di Jakarta perlu ada satu second hand bookstore. Terus Pak Suryadi tanya di mana tempatnya? Saya bilang, kalau bisa di Taman Ismail Marzuki. Saya pilih sudut ini, kemudian Dinas Kebudayaan DKI Jakarta membangunkan tempat ini. Waktu ke Amerika itu, saya pulangnya membawa tiga koper buku. Dan hal menarik ketika pulang, itu Rendra waktu itu marah sama saya. Ini kamu gimana? Overweight ini? Tiga koper kamu sendiri. Ternyata Rendra bawa lima koper. Lebih lagi ya? Jadi dia nggak bisa titip ternyata. Karena nggak bisa titip, dia marah. Ini kan lebih dari 10 ribu koleksi. Dari terapa ini buku bekas atau buku baru? Campur. Ada yang baru, ada yang bekas. Dan banyak buku-buku yang lama tapi sudah terjual dan tidak ada lagi duplikatnya gitu ya. Itu memang kesulitan kita, persoalan kita. Misalnya buku-buku langka itu dulu di sini banyak sekali. Tapi setelah dibeli orang, kita tidak bisa mendapatkan lagi buku-buku itu. Ini dapat dari mana sih? Dari macam-macam. Dari mana-mana. Dari Bandung, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Jadi kalau saya keliling gitu, saya kebetulan sering pertunjukan ke daerah, sering diundang gitu. Nah, saya selalu mencari tempat-tempat buku-buku yang lama. Ini buku yang sangat bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Judulnya, Di bawah Bendera Revolusi. Ditulis oleh Bung Karno. Ini ketika Bung Karno masih mahasiswa. Di ITB. Masih kuliah di ITB. Yang menyenangkan sebetulnya, ketika seseorang datang ke sini, kemudian menemukan buku yang sudah 30 tahun dia cari. Apa itu Pak Cok? Ya, banyak sekali. Misalnya tentang sejarah, tentang agama, macam-macam. Tentang kebudayaan yang mereka sudah cari kemana-mana 30 tahun. Lalu dapat di sini. Saya ikut senang. Harapan saya, minat baca itu sebetulnya tetap ada. Dan saya mengharapkan galeri buku bengkel deklamasi seperti ini ada di setiap gelanggang-gelanggang di Jakarta. Di setiap wilayah di Jakarta ada. Dan di seluruh Indonesia juga harus ada. Karena itu akan membantu pelajar, akan membantu mahasiswa, akan membantu masyarakat untuk mendapatkan buku-buku yang sulit diperoleh di toko-toko buku. Yang kebanyakan menjual buku-buku baru. Terima kasih, Pak Joseph. Baik, kita hanya, itu adalah perbincangan saya dengan Bapak Joseph Rizal Manua, yang mana kelahiran dari Padang ini sudah dari tahun 1996 mendirikan tempat bengkel deklamasi ini. Nah, untuk kalian yang ingin mengobati rindu terhadap buku-buku lawa, silahkan datang ke bengkel deklamasi yang terletak di dalam area Taman Ismail Baru. Terima kasih.